Kali ini kita akan coba mempraktekkan apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang menghitung nilai resistor sesuai kebutuhan. Di video sebelumnya kita bahasnya itu tegangan sumbernya itu kita gunakan agi sepeda motor yaitu 12V teorinya kemarin. Tetapi yang mau saya gunakan sekarang adalah tegangan sumbernya yaitu 5V sehingga nanti akan ada perbedaan dari perhitungannya. Saya gunakan power supply ini yang menggunakan USB, ini juga USB laptop atau komputer. Ini kita lihat di sini, dia ada dua macam outputnya, supplynya ada 5V dan 3,3V. Nah ini maksimal arus yang bisa disupply oleh power supply ini adalah 1A. Nah ini di jumpernya itu di 5V, berarti nanti kita gunakan supply yang 5V. Jadi bedanya kita gunakan supply 5V. Sekarang kita memperhatikan yang LED-nya dulu. Ini saya sudah punya LED-nya juga. Nah LED-nya, anggap saja speknya itu sama ya. Speknya sama dengan yang kita bahas yaitu... yang LED itu yang LED itu yang ini, LTR4224. Nah karena kita gunakan tegangan sumber 5V, berarti kita hitung ulang. Berarti supaya arusnya itu 20mA, itu kita gunakan R-nya itu adalah 150 Ohm. Kita gunakan Kirchhoff seperti kemarin, berarti sumbernya 5V, sama dengan VR. Ditambah dengan VL-nya itu adalah 2V. Ini adalah tegangan desainnya 2V. Nah dengan demikian VR-nya itu 3V, kemudian R-nya yang kita perlukan supaya arusnya 20mA itu adalah 150 Ohm. 150 Ohm kalau kita lihat di daftarnya itu ada ya. 150 ada, 150 Ohm. Nah berarti, dengan suplai 5V, kita gunakan LED ini, LTL yang saya lihat seperti tadi itu, kita butuh hambatan 150 Ohm. Nah kemudian powernya, powernya V x I, V-nya adalah 3V. Untuk resistor 3V, kali kan arusnya adalah 20mA, sehingga powernya itu 0,06V. Nah saya enggak tahu, yang saya punya itu berapa Watt, enggak tahu. Tapi karena ini cukup kecil ya, 0,06V. Namanya kecil ya, kita pakai saja. Nah ini saya coba ukur hambatannya. Dalam menangkan Ohm itu. Ini saya coba ukur hambatannya. Ini yang Ohm 200. Ini ukuran hambatannya, berarti kita pakai yang ini. Nah ini saya coba ukur hambatannya. Nah ini saya coba ukur hambatannya. Saya coba ukur hambatannya yang saya punya ini, resistor yang saya punya ini. Yang ini ya, yang biru ini mau saya ukur. 150-an ya, jadi sudah sesuai. Saya punya resistor 150 Ohm. Berarti nanti kalau saya pakai LED itu arusnya sekitar 20mA. Ini sesuai dengan spek. Kalau lebih dari itu, nanti takut LED-nya bisa rusak. Nah ini, kalau saya coba di sini. Ini adalah power dari USB laptop. Ini adalah on-off-nya. Ini on, berarti supply 5V. Ini adalah, apa namanya, breadboard-nya. Breadboard. Ini positif-negatif. Output-nya positif-negatif saya gunakan di sini. Berarti dari positif ke resistor yang 150 Ohm. 150 Ohm, kemudian ke LED. Jadi, breadboard itu menyambung ya. Yang lurus ini menyambung jadi satu. Ini juga power dari satu. Nah, yang bagian ini, yang bagian ancepan komponen, itu yang nyambung itu yang lurus ini. Ini nyambung. Jadi, satu baris ini nyambung. Baris satu, satu, apa ya. Kolom ya. Satu kolom ini nyambung. Nah, kolom satu dengan kolom yang lainnya, dia tidak nyambung. Yang nyambung itu ada satu kolom ini. Kalau yang atas ini, barisnya yang nyambung. Kalau yang ini, itu adalah yang kolomnya. Kolom kan ke bawah, baris yang nyamping. Nah, untuk menyambungkan rangkaian ini dalam breadboard. Ini. Berarti dari 75 Volt ke resistor yang 150 Ohm. Kemudian ke LED. Dari LED ke GROUND. Ke negatifnya maksudnya. Jadi, dari sini positif. Nah, masuk ke sini. Sekarang kita bahas. Dari sini. Kemudian ke sini. Berarti dari sini langsung ke LED-nya. Ingat, yang panjang ini adalah yang positif. Yang pendek negatif. Ini ke sini. Misalkan ke sini, ke sampingnya. Dari positif baterai. Masuk ke sini. Ini kan nyambung ke sini. Yang ke sini terus di-alertkan ke sini. Lalu berarti yang ini dapat negatif. Ini kan nyambung. Ini satu kolom nyambung. Berarti ini dapat negatif. Nanti harusnya nyala. Kan ini positif. Bawahnya negatif. Kita gunakan supply yang ini. Jadi ini positif ke resistor. Resistor ke LED. Dari LED. Sekali lagi satunya. Yang ini dapat negatif. Oke. Jadi kalau ini saya on-kan. Dengan tegangan supply 5V. Itu LED akan nyala dengan aman. Karena harusnya kira-kira dia 20mA. Sesuai dengan lighting-nya. Karena kalau langsung pakai 5V. Takutnya dia akan lebih dari 20mA. Dia akan rusak. Ini untuk yang lampu LED. Nah di video selanjutnya. Kita akan bahas tentang yang bolem. Bolemnya. Seperti apa nanti prakteknya. Terima kasih. Perlu diukur arusnya enggak ya. Kita coba ukur arusnya ya. Jadi. Arusnya. Gak usah lah. Nanti arusnya kita ukur di waktu di bulan saja. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.